Nah, kini saatnya Anda mengerjakan soal latihan. Latihan soal yang pertama. Latihan soal yang kedua. Lalu kemudian perhatikanlah persilangan golongan darah sistem resus dan persilangan golongan darah sistem MN. Dalam hal ini saya tidak akan memberikan contoh latihan soal. Saya hanya akan menekankan bahwa, perhatikan baik-baik, orang bergolongan darah resus positif memiliki genotip R besar-R besar atau R besar-R kecil. Sedangkan orang bergolongan darah resus negatif memiliki genotip R kecil-R kecil. Lalu golongan darah sistem MN. Orang bergolongan darah M itu memiliki genotip L M besar, L M kecil. Maaf, saya ulangi. Orang bergolongan darah M memiliki genotip L M besar dan L M besar. Dan orang bergolongan darah MN memiliki genotip L M besar dan L M besar. Dengan demikian, tidak ada orang bergolongan darah M heterozygote maupun N heterozygote. Sekarang silakan kalian coba mengerjakan latihan soal golongan darah. Bervariatif seperti ini. Dan seperti ini. Bagaimana? Sudah bisa bukan?